Oke guys, kembali lagi bersama saya di The Sand Cove Channel Di video kali ini kita baru saja mendapat kiriman paket Dari komunitas Predator Fish Surabaya atau komunitas PFS Karena kemarin saya baru saja menang lelang Dan paket hasil saya menang lelang itu baru saja sampai hari ini guys Di video ini kita akan bersama-sama melihat apa saja ikan yang ada di dalam paket Yang dikirimkan oleh Predator Fish Surabaya ini Dan kita juga akan mereview bersama-sama isi dari paket tersebut guys Sepertinya sih isinya tidak hanya ikan Tapi ada benda lain seperti sticker atau apa Menurut deskripsi yang saya baca kemarin Tapi langsung saja kita bersama-sama unboxing dan mereview isinya Dan juga apa saja jenis ikan yang ada di dalamnya Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe Silahkan pencet tombol subscribe terlebih dahulu Yang ada di bawah sini Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan pencet tombol like-nya ya Dan saya minta bantuannya Karena sebentar lagi channel ini akan mencapai 1000 subscribe Jadi benar-benar bagi kalian yang belum subscribe Silahkan pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar cepat mencapai 1000 subscriber guys Oke langsung saja kita menuju ke topik utama Yaitu mereview isi paket dari Predator Fish Surabaya Ini dia Oke jadi ini adalah paket yang kita maksud tadi Kita akan memasukkan semua ikan yang ada disini Di aquarium ini guys Di aquarium yang besar ini kita akan memasukkan semua isi paketnya disini Di aquarium ini Jadi kita akan langsung mereview Apa saja isi yang ada di dalam paket ini Ada sekitar 3 bungkus plastik yang ada di keresek ini Saya keluarkan satu persatu Yang pertama yang paling besar dulu Sini ada Ada tulisannya ini Ini adalah P-Cock Bass Atau P-Bass Mono 5 lempor Ukuran 8 cm Dan kalau saya lihat ini Markingnya cukup bagus Dan ikannya juga sehat-sehat Kita akan taruh di samping dulu disini Lalu yang kedua Kita akan melihat Yaitu Predator lagi yang jelas Ya iya namanya Dari Predator Fish Surabaya Yang masak Ikan Lele Lele juga berasal torsing Yang kedua ada Ikan Arowana Silver Kalian bisa lihat Semoga kameranya fokus Disini tertulis ukuran 16 hingga 17 cm Sebanyak 1 ekor Dan Sekedar info bagi kalian Sebenarnya Yang namanya Arowana Silver Red itu Tidak ada ya guys Jadi Semua Arowana Silver Biasa itu Saat kecil Ekornya Baru warna merah Jadi tidak ada Yang namanya Silver Red Oke Yang ketiga Bumbus ketiga Disini ada Picok Bas lagi Tapi kali ini Picok Bas Sultan Atau Picok Bas Temensis Venezuela Ukuran 10 hingga 11 cm Disini ada tulisan Venezuela Walaupun katanya Bang Giovan Di Suwendi Temensis Venezuela Dan Temensis Singapura Itu Tidak ada bedanya Padahal Saya sudah melakukan Research Bahwa mereka berdua Memiliki sedikit Perbedaan Di antara mereka berdua guys Ketika saya mau Menjawab Channel Dari Bang Giovan Di Suwendi Ya begitu DM saya tidak dibalas Messenger juga Tidak dibalas Jadi ya sudah Semoga Nanti setelah video ini Nanti setelah video ini Bisa dibalas Kalian bantu Report Ke Bang Gio Ikannya cukup sehat Dan Lincah Dan juga Gemuk ya Ada Satu ekor Picok Bas Temensis Venezuela Oke kita taruh dulu Nanti kita Review Satu persatu Dan disini Ada bonus Yaitu Kelihatan gak sih Muka saya Kayaknya Terpotong ya Soalnya gak ada Kameramen guys Disini saya juga Dapat Stiker PFS Atau Predator Fish Surabaya Sebanyak Dua Dua Peace Bagus juga Nanti kita tempel Disini Bergandengan Dengan Stiker Ikan Predator Ini Dan yang terakhir Saya Dapat Stiker Dari Sellernya Yaitu Gas Kuatik Kalian bisa Lihat Logonya Gambarnya Juga Sangat cantik Nanti kita Juga tempel Di Sampingnya Sini Lagi Atau Sekarang aja Ditempel Oke Kan saya Tempel Sekarang aja Yang pertama Yang PFS Dulu Saya Akan Tempel Ini Disini Guys Saya Tempel Disini PFS Kalian bisa Lihat Bagus Sekarang Lalu Kita Juga Tempel Si Gas Kuatik Ini Juga Disini Cukup Tidak Berhitungan Tidak Tidak Cukup Tidak Tidak Cukup Berhitungan Ya Sudah Tertempel Disini Stiker Iwak Predator Stiker Gas Kuatik Dan PFS Sekarang Kita Review Dan Memasukkan Ikan Ikan Ini Kedalam Aquarium Minigas Inige Inige Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton